selamat menikmati siang, malam, pagi, sore, subuh, tulur ketemu lagi sama channel saya ini kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Sound Queen sebuah manajemen manajemen, ini 26 ya tulur tipenya MB26 ini juga yang saya sering pakai buat demo produk ini juga sering kali saya menggunakan tipe MB tapi yang saya gunakan itu MB48 kalau 26 ya pernah sih sama, suaranya juga sama kali ini kita mereview seperti apa nanti dalamnya juga fitur-fitur apa yang dibawa oleh tipe MB48 ini tampak depan dan ini belakangnya tulur seperti ini ini 32 bit 32 bit 48 kHz yang paling ngeritnya 48 bit itu sudah di atas 44,1 karena seperti yang saya bilang kemarin bahwa frekuensi yang terendah itu adalah di 20 Hz 20 Hz dia sudah tidak bisa terdengar oleh telinga manusia oke teman-teman kita lihat dalamnya seperti apa kita pokar bareng-bareng yang tipe MB26 ya tulur ini kita lihat dalamnya seperti apa tipe MB26 dan MB48 ini sama ya ya seperti ini ini 26 kalau yang 48 mungkin cek di bagian ininya penuh juga sama cek seperti ini penampakannya 26 mungkin ada yang pernah buka di ya kalau di merk lain mungkin ada yang sama mungkin tapi ini kemudahnya gimana kalau ini misalkan ada blank ini tinggal kita angkat modul yang bagian ini sudah selesai kita angkat kita ganti jadi tidak ribet kita cari part yang mungkin bermasalah jadi kita tidak susah untuk cari terus di manajemen ini input bagian inputnya itu tidak ada PQ nya ya teman-teman PQ nya hanya di bagian output saja untuk selebihnya untuk compressor juga crossover plus PQ output delay in delay out semua ada untuk yang tipe MB ini nanti ini saya simulasikan saya review kan maksudnya saya review hanya secara garis besar saja nanti kalau seperti apa dalamnya gambarnya seperti apa nanti di lain waktu saya akan bukakan juga akan saya simulasikan nanti secara keseluruhan seperti ini dalamnya ini beda dengan DPA ada 62 60 plus kemarin ya teman-teman beda ini sudah beda berapa harganya murah sekali murah sekali untuk tipe ini bisa jenengan dapatkan di dealer Sound Queen yang berada di seluruh kota yang sudah tersebar di seluruh Indonesia tentunya di ya sudah tersebar di seluruh Indonesia ada jika Anda kesulitan kesulitan mendapatkan tipe ini Anda bisa kontak di nomor WA di deskripsi yang sudah saya tulis ya untuk info harga bisa Anda tanyakan dan juga tanya seputaran produk-produk dari Sound Queen seperti itu tulur sekilas daleman mungkin ada yang pernah tahu daleman seperti ini ya mungkin mungkin sama tapi fiturnya yang membedakan dan banyak yang tanya ke saya itu apa itu sample rate apa itu 32 bit nanti di lain saya simulasikan seperti apa gambarnya jadi supaya bisa dipahami bagi yang belum apa maksud dari sample rate secara garis besar gini sample rate itu semakin tinggi sample rate nya itu semakin akurat semakin detail tapi banyaknya gini loh kalau yang 48 berarti tidak akurat dong bukan seperti itu pada dasarnya minimal itu di 44 kilo hash jadi kalau menurut rumusnya itu karena ambang batasnya 20 hash jadi orang cuma mampu mendengar di atas 20 hash suara yang 20 hash itu sudah tidak terdengar jadi harus dua kali dari frekuensi yang paling rendah hingga menghasilkan sample rate tujuannya jadi kalau 48 ini sudah standar sudah lebih dari standar standarnya kan 44 terus bagaimana dengan yang 96 ya sangat bagus ada yang 48 ada yang 96 tapi 24 bit ya kecil sinusnya itu kecil misalkan segini segini misalkan 24 kalau yang 32 lebih lebar kalau ya segitulah kira-kira gambarannya oke teman-teman terima kasih dulurku semua selamat menonton video ini semoga bisa menambah informasi buat anda semua untuk video selanjutnya saya akan mereview produk-produk lain tipe-tipe lain dengan video amatir videonya langsung pakai tangan ini HP langsung dipegang tangan jadi getar-getar oke terima kasih selamat berjumpa kembali di video selanjutnya jangan lupa share like and subscribe thank you selamat menikmati